Halo Sobat Geraha Pro, kali ini Geraha Property sedang bagi-bagi emas nih untuk THR Lebaranmu kali ini Cara ikutannya gampang banget, kalian bisa cek di Instagram Geraha Property dan jangan lupa di follow ya Instagramnya Konnichiwa, halo Sobat Property, kembali lagi di channel Youtube Geraha Property Hari ini saya akan mereview rumah di Gohom Residence lagi nih Kalau sebelumnya atau kemarin saya sudah mereview rumah di Gohom Residence dengan tipe rumah akarui Kalau kalian belum nonton, nonton deh di pojok kanan atas ini ya, di klik aja Dan hari ini kita akan mereview rumah lagi di Gohom Residence dengan tipe Niji Dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi Penasaran dong ya gimana layoutnya dari rumah Niji ini? Yuk kita langsung samperin aja Nah sekarang saya berada di atas karpotnya, karpot rumah tipe Niji Kalau kita lihat sih lebih luas ya, karpotnya dan ini muat satu mobil dan juga motor Seperti itu, dan kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada tamannya nih, mini garden gitu Dan ini juga bisa kamu manfaatkan buat menanam tanaman yang mungkin kamu suka Seperti itu, ini bisa jadi inspirasi dan contoh seperti itu Bisa juga kalau misalkan kamu pengen ada gemericik air dan kolam dan lain sebagainya Kalian bisa menambahkannya di sini, seperti itu Yuk kita lanjut ke sini Nah kalau kita lihat pasar depannya, ini looknya seperti kayu ya Padahal ini adalah cornwood dengan bahan dasar semen dan juga fiber, seperti itu Nah kalau kita lihat di sini juga, gede ya ininya Jendelanya, kita langsung masuk aja yuk Sebelum masuk, kita harus lepas sepatu dulu Dan di sini juga menggunakan smart door lock Oh iya, saya lupa mention dari awal Kalau misalkan rumah Gohom Residence ini semua tipenya sudah menggunakan smart home system Jadi sudah termasuk smart door lock, smart switch, dan juga smart remote, seperti itu Dan di sini mereka mengaplikasikan smart door lock nih Kita bisa menggunakan kartu access, bisa menggunakan fingerprint, bisa menggunakan kode Dan juga bisa menggunakan manual nih di bawah Kalau misalkan kita mau manual Tapi kita sekarang menggunakan kartu deh Unlock Sorry guys Nah ini dia nih, penampakan dalamnya seperti ini Ketika kita masuk pintu utama, kita langsung dihadapkan dengan ruang makan nih Ruang makan dengan satu meja dan juga empat kursi Ini sebagai inspirasi aja untuk kalian Jadi kalau misalkan kalian pengennya di sini buat ruang tamu juga boleh sih sebenarnya Jadi kalian bisa manfaatkan ini sebagai ruang tamu atau ruang makan Di sini juga mereka menambahkan dengan wall panel seperti ini, bagus ya jadinya Japanese style banget lah Dan juga ini bisa jadi inspirasi kamu nih Menggunakan lampu Lampu gantung seperti ini Dan juga menggunakan Jam yang Oh ya estetik banget, kayak kayu Dan juga jam warna hitam seperti itu Di sini juga kalian bisa menambahkan Ambalan-ambalan mungkin Atau foto-foto kalian Sekarang kita langsung masuk ke ruangan selanjutnya Apa ya, ini ya Nah Setelah kita dari ruang makan atau ruang utama tadi Kita langsung masuk ke sini nih Jadi di kitchen Tapi sebelum ke kitchen, kita ke sini dulu nih Mereka ada toiletnya di sini Gitu Nah kalau bisa kita lihat sih toiletnya Bagus ya, di dalam toilet ini tersedia satu kloset Dan juga satu shower Di sini juga ditambahkan dengan kaca Kalau kita makan ini, jadi kita bisa ngaca sekalian gitu kan Dan di sini juga disediain ambalan-ambalan Kalau misalnya kita mau menaruh sesuatu Atau kosmetik atau sabun atau sebagainya lah Seperti itu Nah ya, satu lagi Di sini sudah menggunakan keramik Mereka menggunakan keramik dengan motif marmer Jadi kesannya lebih elegan Seperti itu Nah, setelah dari kamar mandi tadi Kita langsung dihadapkan dengan kitchen nih Sebelah sini nih Nah, kitchen ini bagus Dan tipenya 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 minimalis Seperti itu Dan di sini juga mereka menggunakan Sink yang top mount Seperti itu Jadi aman dan bagus lah Dan dia ini juga bisa di adjust nih Teman-teman Selain itu Mereka juga pakai kontrol trot yang Kualitas bagus Dan juga mereka nambahin juga backless Backless kaca Jadi kalau misalkan kalian masak Atau Ada noda Mungkin kecipratan di sebelah sini Kalian bisa dengan mudah buat Apa? Buat membersihkannya nih teman-teman Nah Di sini juga mereka Sudah nambahin Kompor tanam Seperti ini Merknya Modena Dan di sini juga mereka nambahin Coker Hood Jadi kalau misalkan kalian memasak Itu asapnya gak kemana-mana Jadi mereka langsung bisa Menyerap Dan yaudah Gak bau kemana-mana Dan di sini juga mereka Di atasnya dilengkapi dengan Raktar penyimpanan seperti ini Nah Di sini juga mereka disediain Tempat-tempat Untuk penyimpanan juga nih Kalian bisa Manfaatkan juga Dan ini juga bisa buat inspirasi buat kalian Nah kalau kita lihat di sebelah sini Partisnya bisa jadi inspirasi banget nih Jadi sangat fungsional Di sini bisa kalian taruh dispenser Di sini kulkas Dan di sini buat Penyimpanan kalian lagi Banyak banget sih penyimpanannya Kalau kita lihat Kalau kita cermati sih hampir sama Layoutnya dengan Tipe yang sebelumnya yang kita review Yaitu tipe Akarui Seperti itu Cuman bedanya mereka di sini Kitchen-nya langsung menghadap ke Tamannya nih Jadi mereka semi outdoor gitu loh Semi outdoor kitchen-nya Jadi Kita ke sini udah bisa taman Tamannya juga Hampir mirip dengan yang kemarin di Akarui Tipenya ya seperti Mini garden Zen garden Kalau di Jepang ya Zen garden Seperti itu Jadi kalian bisa Manfaatkan di sini Buat Mungkin kalau kalian bisa bersantai Atau segala macam Bisa di sini Barbecue-an juga bisa di sini kan Dan juga Di sini udah dilengkapi kanopi Seperti itu Dan kalian juga Kalau inspirasi kalian Juga bisa di sini Kalian Tambahkan vertical garden Seperti itu Kalau kita lihat Di sini juga ada jendela Tapi jendela ini Bangkal langsung Terhubung ke Kamar Nanti kita akan Review juga di kamarnya Oke Oke ini itu dulu Kita lanjut ke kamar yuk Kita habis dari garden Jadi kita langsung masuk lagi Oh ya satu Yang lupa Mereka pakai siringnya tinggi loh Jadi Sirkulasi udara juga Mereka taruh di atas Terkendelasinya Jadi sirkulasi udaranya Bukan lancar Nah kita langsung masuk Ke kamar utamanya Nah di sini Mereka juga menggunakan Pintu yang Slider Sliding door Seperti ini Dan mereka juga menggunakan Bahan APL Jadi terlihat sangat rapi Dan Bagus Seperti itu Jadi kita langsung masuk Kedalam Nah ini dia nih Kamar Utamanya Dan Di sini kita lihat Kasurnya Mereka menggunakan kasur Yang ukurannya Queen depth Seperti itu Dan di sini juga mereka Menggunakan wall panel Wall panel kayu Dan di sini juga mereka Menggunakan Wallpaper dinding Back bednya juga mereka Tambahin juga disini Ini bisa jadi inspirasi kamu Teman-teman Gitu Kita lihat ke sini Mereka juga Dilengkapi dengan lemari Lemarinya juga Diusung dengan Sliding door Seperti ini Nah ini Sangat membantu kalian Untuk Bisa Dapatkan space yang lebih Yang lebih banyak Seperti itu Lebih Lebih luas Seperti itu Di sini juga mereka Dilengkapi dengan Rak-rak Seperti ini Jadi kalian bisa Bisa menaruh Barang-barang kalian Seperti itu Dan di sini juga mereka Menambahkan LED strip Nih disini Biar ada pencahayaan Ambience Keliatannya lebih mewah Kayak gitu Teman-teman Nah kita lanjut ke sini Nah disini ada jendela nih Teman-teman Dan jendelanya ini Langsung menuju ke Carport View-nya Jadi Cahayanya masuk juga Full gitu Karena Nih jendelanya Kacanya dari bawah Sampai atas Seperti itu Dan disini juga mereka Menggunakan Roman shade blackout Jadi kalau misalkan kalian Nggak pengen terlalu banyak Cahaya masuk ke kamar Seperti ini Seperti itu Tapi untuk sekarang Kita buka dulu ya Nah Seperti itu Teman-teman Nah disini Depannya langsung ada Meja nih Meja TV Bisa jadi inspirasi kamu nih Langsung ditaruh TV Di depan Jadi kamu bisa langsung Nonton TV Pada saat tidur-tiduran Enak banget ya Nah disini juga ada Ada ruang Yang bisa kamu manfaatkan Untuk Barang-barang kamu nih Barang-barang kecil Nah disini juga ada laci Bisa kamu manfaatkan Buat barang-barang kamu Seperti itu Nah disini mereka juga Menggunakan wall panel Seperti ini Ditata seperti ini Jadi seperti Japanis banget ya Ini Japanese style banget Dan bagus Keren Nah kalau kita lihat Di atasnya itu juga Mereka menggunakan LED strip Jadi kayak Di atasnya ada ambience Ambience Lampunya seperti itu Nah disini juga mereka Menggunakan lampunya Lampu spot Spot light Jadi Banyak Lampu spot light Jadi ambience Terasa lebih warm Dan juga lebih elegan Seperti itu Nah kalau kita bisa lihat disini Mereka menggunakan kaca nih Kaca yang full body Seperti ini Ini juga Menambah kesan estetik lah Di kamar kamu gitu Disini juga mereka Menyediain Apa nih Meja Meja kecil Seperti itu Jadi Terlihat cantik Menciami Seperti itu Nah disini juga Ada nih Tempat-tempat santai Seperti ini Enak banget Buat nyantai Kayak gini kan Enak banget ya Di kamar kamu Seperti itu Ini juga ada lampu Lampu hias nih Mereka Naruh lampu hias Ini juga bisa buat Inspirasi kamu nih Disini juga Ditaruh satu Disini juga Ditaruh satu Nah disini kalau kita lihat Jendelanya gede banget ya Teman-teman Nah Luas banget Jendelanya Dan ini Jendelanya Menyai fungsi Untuk Cahayanya Biar masuk ke dalam Secara full Dan maksimal Di kamar kalian Jadi kalau misalkan Siang Itu Enggak perlu Kalian Nyalain Listrik Lampu Seperti itu Jadi bisa Bisa lebih Menghemat listrik kalian Seperti itu Dan disini juga Mereka menggunakan Roman set blackout Jadi kalau misalkan Kalian gak pengen Gak pengen Diganggu Atau gak pengen Banyak cahaya masuk Ya tinggal Diturnin aja Seperti itu Dan ini bisa dibuka loh Teman-teman Nah Kalau kita buka Ini langsung Terintegrasi Ke halaman belakang Seperti itu Halaman belakang Yang tadi kita Udah review sebelumnya Ya kan Jadi kalau misalkan Kalian Buka Kalian udah bisa Langsung ke halaman belakang Dan juga langsung Ke kitchennya Seperti itu Gimana Bagus kan teman-teman Sangat menarik Dan layoutnya Keren sih ini Rumah ini Oh ya disini Saya mau menambilkan informasi Kalau misalkan Rumah Neji ini Hanya dilengkapi Dengan satu kamar Yaitu kamar ini Kamar utamanya Makanya kamarnya Luas banget ya Dan ini bisa menjadi Inspirasi kamu Eh kalian Gimana Menurut kalian rumah Di penigi ini Tadi kan Sudah saya ajak Keliling-keliling Review rumah ini Dari mulai Karpotnya Terus ruang tamunya Kitchennya Garden Mini garden Terus kamar utamanya Yang bagus banget ini Menurut saya sih Bagus Kalau misalkan Kalian yang baru Memulai rumah tangga Seperti itu Dan Kisaran rumah ini Sekitar harga 600 jutaan aja loh Teman-teman Dan kalian udah bisa Mendapatkan rumah Sebagus ini Dengan konsep yang Jepang Seperti ini loh Dan estetik banget lah Dan instagramable banget lah Pokoknya untuk Kalian yang milenial Seperti itu Kalau kalian berminat Dan juga ingin Memiliki rumah ini Kalian bisa menghubungi Di nomor di bawah ini ya Dan kalian Kalau misalkan Ingin mendapatkan Informasi-informasi terbaru Tentang perumahan-perumahan Kalian bisa menghubungi Website Jirahaproperty.com Kalau misalkan Kalian ada rekomendasi Rumah yang akan kita review Kalian boleh komen loh Di bawah Nah itu dia nih Review kita hari ini Di rumah Tipe Niji Di Go Home Residence Ini teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan subscribe ya Dan juga bagikan Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Informasi seperti ini Oke See you Ini kan Meja makannya Kursinya ada 4 Tapi Kamarnya cuma 1 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.